. Penyanyi dangdut Ayu Ting Ting turut merayakan malam pergantian tahun menuju 2024 tadi malam, Minggu 31 Desember. Putri Sulung Abdul Rozak dan Umi Kalsum, pelantun lagu Alamat Palsu ini manggung di kawasan Sawangan, Depok, Jawa Barat. Ada yang berbeda saat gebetan Boy William, Ayu Ting Ting manggung kala ini. Pasalnya sang biduan dibuat kaget kalau penonton menanyakan keberadaan Abdul Rozak di sela-sela dirinya bernyanyi. Tak percaya, awalnya Ayu Ting Ting meragukan publik yang menanyakan keberadaan ayah Rozak, kakek Bilki Sumairah Razak itu. Kemudian, Ayu Ting Ting memastikan kembali yang dijawab para penonton kenal dengan ayah Rozak. Tak hanya Ayu Ting Ting, sang ayah Abdul Rozak pun ternyata juga dikagumi karena sosoknya yang humoris dan sayang anak. Kala Ayu Ting Ting manggung untuk merayakan pergantian tahun menuju tahun 2024, penonton ramai bersorak mencari keberadaan ayah Rozak. Hah ayah Rozak, emang pada kenal? Tanya Ayu Ting Ting di atas panggung, Sawangan, Depok, Jawa Barat, Senin, 1 Januari 2024. Mendengar jawaban penonton, Ayu Ting Ting berseloroh jika orang-orang mengenal ayahnya karena harus meminta izin, jika hendak masuk ke kawasan Depok. Biasanya kalau ada yang masuk Depok harus izin dia, iya bener enggak, kata Ayu berseloroh. Tahun ini Ayu Ting Ting menghabiskan malam tahun barunya bersama puluhan ribu warga Depok. Pada momen malam pergantian tahun tadi malam, banyak keluarga yang membawa anak-anaknya menghabiskan malam tahun baru demi menonton pelantun, alamat palsu, itu. Tak mau ada yang celaka, Ayu Ting Ting mewanti-wanti agar penonton bisa berhati-hati karena banyak anak-anak yang ikut menonton. Hati-hati jangan pada dorong-dorong di belakang ya, banyak adik-adik kecil di depan, kalau joget cinta damai, oke, kata Ayu Ting Ting. Hingga akhirnya suasana menjadi makin asyik kalau Ayu Ting Ting membuat semuanya berjoget dengan lagu Geboi Mujahir. Terima kasih telah menonton! Download Tribune X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.